Keekslusifan yang dilakukan PONPES Al-Zaitun Indramayu terus terkuat. MUI sendiri bahkan mengaku sulit mengakses PONPES yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Padahal niat MUI untuk tabayun dan melakukan konfirmasi perihal polemik yang terjadi di dalam PONPES. Selain melarang sembarang orang masuk lingkungan pesantren, Al-Zaitun diketahui juga tidak pernah melakukan komunikasi dengan PONPES-PONPES lainnya. Walau merupakan PONPES terbesar di Asia Tenggara, namun Al-Zaitun tidak terdaftar dalam keanggotaan Forum Pondok Pesantren, FPP, Indramayu. PONPES tersebut tidak juga tidak masuk dalam Rabid H.M. Ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, R.M.B. Endu, Indramayu seperti PONPES-PONPES lain yang ada di Indramayu. FPP Indramayu sendiri sebelumnya diketahui pernah mengundang Al-Zaitun untuk hadir dalam musyawarah bersama PONPES-PONPES lainnya yang ada di Indramayu. Namun pihak Al-Zaitun justru tidak hadir. FPP pun menilai Al-Zaitun enggan bergabung bersama Forum Pondok Pesantren. Adapun soal polemik yang terjadi di PONPES Al-Zaitun, KHA Zun-Mauzun menyampaikan pihaknya bersikap bakal mendukung penuh apapun keputusan yang ditentukan pemerintah. Jika dugaan adanya ajarannya sesat yang tidak sesuai dengan akidah agama Islam terjadi di PONPES Al-Zaitun, pihaknya meminta pemerintah harus bisa bersikap tegas. Di sisi lain, KHA Zun-Mauzun meminta agar pemerintah tidak berlarut-larut mengusut soal polemik Al-Zaitun dan segera mengumumkan tindakan yang akan dilakukan. Jika tidak, gejolak di tengah masyarakat akan terus terjadi. Demo besar-besaran pun akan terus terjadi di Indramayu bahkan di Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.